Wesley Soe lolos ke final untuk menantang Magnus Carlsen. Hari ini dia berhasil menang atas Teimor Rajabov dengan skor 2-1. Hasil dari 2 remis dan 1 kemenangan. Berikut ini adalah game yang menentukan lolosnya Wesley Soe ke final. Permainan sendiri terjadi dalam tema Nimso Indian. Dan sampai disini putih punya sejumlah langkah lanjutan populer. Tetapi Rajabov memilih F3 yang merupakan langkah paling populer nomor 4. C5 dari Wesley. Lalu D5. Dan Rokade. E4. B5. Kalau pion makan pion. Pion makan. Pion makan. Benteng E8 skak. Hitam unggul dalam pengembangan perwira. Dan sesudah kuda E2 menutup skak. Putih punya 3 perwira yang sangat pasif. Kuda H3 dipilih oleh Rajabov. Pion makan. Gajah makan. Kemudian sebuah taktik yang didahului oleh langkah pengorbanan. Kuda makan pion. Kalau pion makan kuda. Menteri H4 skak mendapat gajah. Maka Rajabov mengambil kuda dengan gajah. Pion makan. Pion makan. Dan menteri makan pion menyerang benteng. Kuda C6. Kuda C6. Untuk mengaktifkan benteng. Untuk mengaktifkan benteng. Pada posisi ini Rajabov melakukan keselahan. Benteng D1. Bermaksud menutup skak benteng dengan benteng. Wesley menaruh kuda ke E5. Dan ini merupakan langkah yang sangat berbahaya. Sebab benteng D2 dibalas G5. Dan sesudah kuda menyingkir. Menteri makan pion skak. Jika H4 mencegah serangan terhadap kuda. Benteng B2 skak. Benteng menutup skak. Gajah B7 menyerang menteri. Menteri makan pion. Lalu benteng makan benteng skak. Gajah makan. Dan sebuah langkah taktikal. Gajah makan pion. Jika gajah ini diambil. Kuda D3. Royal Ford. Maka Rajabov mencoba. Gajah makan pion. Kembali ini sebuah keselahan. Sebab mengisinkan benteng D2 skak. Dan Rajabov menutup skak dengan benteng. Dan langkah ini menjadi awal kejatuhan Rajabov. Wesley melepaskan langkah brilian. Kuda D3 skak. Sambil di saat yang sama. Menyerang benteng. Jika kuda makan kuda. Benteng makan benteng skak. Mendapat kuda. Disini Rajabov entah bagaimana memilih. Menteri makan kuda. Wesley dengan senang hati mengambil menteri. Dan benteng makan benteng. Lalu menteri makan pion. Forking benteng. Dan gajah. Kuda makan gajah. Dan menteri makan kuda. Kalau sekarang gajah makan benteng. Rajabov akan langsung kalah sesudah menteri D4 skak mendapat benteng. Itulah sebabnya. Dia menarik gajah ke E3. Dan disini F5. Bermaksud membuka file F sekaligus menciptakan luft bagi raja. Benteng D2. Menteri B5. Dan Rajabov tidak ingin file F terbuka. Dia mengorbankan pion dengan E5. Menteri makan. Lalu benteng D1. Menyerang pion D. A6. Benteng makan. Kemudian benteng E8. Mengancam gajah. Benteng D3. F4. Gajah makan. Menteri E2 skak. Raja G1. Dan menteri makan pion. Sekarang Wesley punya pion bebas. Benteng D2. Menteri B3. Dan Raja G2. H6. Di posisi ini Rajabov meletakkan benteng di D8. Mengajak pertukaran. Benteng makan. Benteng makan skak. Raja F7. Dan benteng D7 skak. Raja E8. Lalu benteng D2. A5. Mulai mempromosikan pion. Benteng E2 skak. Raja F7. H4. A4. Gajah E5. A3. Benteng E4. A2. Benteng E2. Dan langkah yang sangat kuat. Menteri B5. Benteng mundur Raja E1. Lalu sebuah taktik. Menteri makan gajah. Benteng makan. Kemudian pion promosi. Di atas kertas hitam sudah menang. Tetapi Rajabov masih mencoba bertahan. Untuk paling tidak mendapat remis. Dia melangkah benteng E4. Memasang polis lain di file E dan baris keempat. Tujuannya untuk mencegah raja lawan terlibat dalam pertempuran. Jika Raja tidak bisa terlibat membantu menteri menyerang Raja Putih. Maka remis akan terjadi. Tetapi di sini Wesley memiliki rencana yang lain. Dia melangkah menteri B2 skak. Raja G1. Kemudian menteri D2. Ini merupakan langkah yang sangat kuat. Sebab Raja tidak bisa bergerak. Jika Raja melangkah katakanlah ke F1. Menteri akan ke H2 menyerang pion. Benteng mempertahankan pion. Dan G5. Pion makan H5. Benteng H4 lalu menteri makan pion. Benteng makan menteri makan pion. Sebuah forking. Maka Raja Bov harus menggerakkan benteng. Benteng F4 skak. Raja E6. Benteng E4 skak. Raja D5. Dan benteng E8. Mengancam serangan skewer. Raja C4. Lalu benteng E4 skak. Raja D3. Dan Raja Bov melakukan sebuah blunder. Benteng E8. Di posisi ini Wesley melakukan sebuah manuver menteri yang langsung memberikan dia kemenangan. Dimulai dengan menteri C1 skak. Menteri C1 skak. Raja G2. Menteri C2 skak. Raja G1. Menteri B1 skak. Raja G2. Dan setelah menteri A2 skak. Raja Bov menyerah. Karena sesudah Raja KG1 meninggalkan penjagaan terhadap pion. Wesley meletakkan menteri di F7. Forking benteng. Dan pion. Raja Bov bisa mencoba benteng. D8 skak. Tetapi setelah Raja E3. Pion F akan jatuh. So demikianlah video ini dan see you when I see you.